Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi 29 Maret 2021 Dengan judul, Meskipun dicobai dengan keras, Ayub tetap saleh dan jujur. Ayat inti, ada seorang laki-laki di Tanah Us, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1 Tangan, pencobaan yang dihadapi oleh Ayub begitu keras, namun Ayub tetap saleh dan Ayub tetap jujur di hadapan Allah. Mari kita belajar dari Ayub untuk tetap saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dan di pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami akan menjalani kehidupan hari ini, mengadakan perjalanan, mengelakukan pekerjaan atau urusan sepanjang hari. Marilah Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan pelihara kami, menjauhkan dari orang berniat jahat, menjauhkan dari kecelakaan. Kami aman di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dan kiranya berkat-berkat sorgawi menjadi bagian hidup kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami, melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih.